selamat menikmati untuk bumbunya saya pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah dan juga cabai keriting untuk bumbu cairnya saya pakai 2 sendok saus tiram, 2 sendok saus pedas dan juga 2 sendok saus tomat ya teman-teman saya juga pakai bawang bombay biar rasanya lebih mantap untuk bumbu ayamnya saya pakai yang simple aja teman-teman saya pakai racik ayam goreng dan juga tepung maizena tahap pertama ayamnya saya baluri bumbu racik dahulu ya teman-teman diaduk sampai semuanya merata nah ini bumbunya sudah tercampur merata saya tambahkan tepung maizena nya teman-teman untuk 1 ekor ayam saya pakai 3 sendok makan tepung maizena ya teman-teman diaduk-aduk lagi diremas-remas sampai semua tepung maizena nya terbalur ayam ya teman-teman nah ini sudah tercampur merata kita diamkan selama 5-10 menit ya teman-teman sambil menunggu ayamnya dimarinasi ini bumbu halusnya saya blender aja biar lebih cepat ya teman-teman ini bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah dan cabai keritingnya saya masukkan jadi satu semua saya blendernya pakai air aja biar lebih cepat ya teman-teman saya siapkan kompor, saya siapkan penggorengan gorengan saya juga tuangkan minyak agak banyak untuk menggoreng ayamnya teman-teman nah ini minyaknya sudah panas nih teman-teman saya masukkan ayamnya ya ayamnya jangan lupa dibalik-balik ya teman-teman supaya matangnya merata kita tunggu sampai matang nah ini sudah matang nih teman-teman kita angkat ayamnya ya kita tiriskan dahulu minyaknya ini saya lanjutkan gorengan kedua ya teman-teman ulangi sampai semua ayamnya habis jadi padi balik lagi teman-teman untuk kloter keduanya terus gorengan ayam kedua ini juga sudah matang saya angkat dan tiriskan minyaknya ya teman-teman nah ini minyaknya sudah saya kurangin ini bumbu halusnya saya masak dulu tanpa minyak ya teman-teman dimasak sampai airnya habis biar tidak bau langu ya ini airnya sudah habis kita tambahkan minyaknya ya ini saya pakai minyak yang bekas goreng ayam tadi teman-teman masak lagi sampai bumbunya benar-benar matang nah bumbunya sudah matang nih teman-teman saya masukkan bawang bombaynya ya masak lagi sampai bawang bombaynya layu ya teman-teman nah ini bawang bombaynya sudah layu ini untuk bumbu cairnya saya tambahkan air ya teman-teman saus tiram saus tomat dan saus sambalnya saya jadikan satu saya aduk sampai merata ini campur merata saya tambahkan ya saya tuangkan ke bumbu halus yang sudah matang diaduk lagi ya teman-teman sampai bumbunya matang nah ini sudah mengental nih teman-teman saya tambahkan garam saya tambahkan penyedap saya juga pakai gula ya teman-teman diaduk sampai semuanya merata jangan lupa ya diicip-icip rasanya kurang apa kurang apa sesuai selera masing-masing nah ini udah oke banget nih teman-teman rasanya rasanya enak banget ada asem manis pedas gurih nah ini udah matang nih bumbunya kita masukkan ayamnya ya ayam yang sudah digoreng tadi diaduk-aduk sampai bumbunya tersampur merata ke ayamnya teman-teman nah ini udah tercampur merata nih teman-teman kita angkat ya saya siapkan wadah pindahkan ke wadah untuk disajikan Alhamdulillah ayam dibumbuin saus padang gini enak juga loh rasanya dicoba ya teman-teman terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton sampai akhir semoga kita semua dalam keadaan sehat dimudahkan segala urusannya dimudahkan dan dilancarkan riskinya amin amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati